Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi Pemirsa. Infrastruktur sejak era Orde Baru menjadi sasaran empuk para koruptor hingga saat ini. Bahkan korupsi di proyek prasarana semakin marah dilakukan. Hal ini seiring dengan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur yang cenderung terus meningkat. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini selasa 19 September 2023 dengan tema Darurat Korupsi Infrastruktur bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Eman selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang. Sehat. Kesini lewat jalan tol tentunya. Jalan tolnya tapi aman kan? Tidak keropos begitu ya? Tidak keropos. Tapi nggak tahu juga. Tidak tahu juga. Apakah pernah dikorupsi juga itu dan lagi tidak tahu kan? Itu dia. Yang saya pikir kalau infrastruktur ini dikorupsi, ngerinya adalah nanti amit-amit ya. Tiba-tiba ada yang roboh di tengah jalan. Itu kalau jalan layang. Oh, kalau jalan tol biasa paling berlubang. Paling berlubang dia. Oke Bang. Sebelum kita bahas itu Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk pagi ini. Ini sesuatu yang kita alami seluruh bangsa Indonesia. Desa alami kekeringan meningkat. Mungkin bukan hanya desa ya Bang Elman ya. Di kota juga banyak yang kekeringan. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan sepanjang kita tidak belum mampu menyanggupi kebutuhan air bersih di desa maupun di kota. Mestinya harus diantisipasi bahwa tiap tahun akan berulang kan. Ada kekeringan. Akan ada kekeringan. Sehingga mestinya tidak perlu ada teriakan lagi. Harus ada antisipasi ya pemerintah daerah lah. Sudah bersiap. Sudah bersiap. Jadi jangan teriak dulu baru teriak. Ya memang peristiwa ini tidak perlu menjadi berita utama lagi sebetulnya. Nah ini tiap tahun kan berulang. Hal yang sama akan menjadi berita utama. Betul. Kenapa? Ya pemerintahnya, pemerintah daerah terutama tidak siap kan. Ini kan ketidaksiapan membuat ini. Kalau kita bayangkan begini kan. Sekit 78 tahun Indonesia merdeka kok masih ada yang gini dan ini. Kekeringan ini ya. Kekeringan ini kan. Sampai butuh air begitu rupa. Tinggal dicari dari mana air bersih. Tinggal dibuat pipanya. Ya begitu kan. Tapi kan kalau di dalam berita ini bagaimana dikatakan pemerintah daerah juga beberapa daerah yang keteteran ya. Tidak terlalu siap. Ada teman yang mengatakan ya bagaimana mau siap. Sekian banyak daerah yang mimpin itu pejabat katanya begitu. Tidak ada kaitan itu. Tidak ada kaitan ya. Kecuali kalau gempa. Kalau gempa ya ada dari kejutnya kan. Siapa menduga ada gempa. Kalau ini sudah diketahui sebelumnya. Sudah diketahui kok. Tahun depan akan kering lagi. Mungkin ada apanya aja. Volumenya aja ya. Ada yang bertambah ada yang berkurang. Kering pasti. Kan gitu. Jadi harusnya bisa diantisipasi. Pasti bisa diantisipasi. Yang kita tidak bisa diantisipasi adalah bencana. Tapi kalau begini kan ini kan bukan bencana. Kalau begitu kemudian kita bisa berharap ini tidak kita bahas lagi tidak di berita utama tahun depan. Saya tidak yakin. Tidak yakin. Saya tidak yakin. Oke. Kita harapkan para pemangku kepentingan khususnya pemerintah baik di daerah maupun di pusat benar-benar berusaha ya untuk mengatasi kekeringan ini. Kita ke berita selanjutnya dari halaman 2. Ini terkait dengan dinamika politik. Nasdem hormati pilihan demokrat. Maksudnya bagaimana nih? Bagaimana? Ya tadinya kan demokrat ini kan ada di koalisi perubahan. Nah sekarang dia pindah ke koalisi Indonesia Maju ya? Iya Indonesia Maju namanya. Ya saya pikir bukan soal menghormati. Iya kan? Dan menurut saya perpindahan partai politik untuk memilih koalisi itu sebetulnya sebuah kincayaan aja kan. Biasa saja? Biasa saja. Kecuali kalau memang undang-undang tidak mewajibkan kan gitu kan. Sepanjang undang-undang mewajibkan partai politik harus. Mencalonkan? Mendukung salah satu... Presiden? Salon Presiden? Salon Presiden. Ya perpindahan ini mestinya biasa aja. Karena toh juga mau koalisi Indonesia Maju, koalisi perubahan. Juga misalnya yang dari PDI Perjuangan. Toh juga sama-sama kan. Tujuannya adalah Indonesia. Memilih orang terbaik yang memimpin Indonesia begitu ya? Merah putih. Betul. Undang Nasar 45 kan begitu. Jadi gak ada... Gak ada sesuatu yang... Jadi ini biasa aja. Biasa saja. Tapi ya sebagai partai politik, tentu dia harus bersikap, harus menghormatikan gitu kan. Betul, betul. Karena memang setiap partai politik bebas untuk menentukan sikap politiknya ya. Dia bebas. Di mana dia merasa nyaman, ini kan soal nyaman aja kan. Iya. Walaupun tiga-tiganya sama-sama merah putih kan gitu. Betul. Tapi soal kenyamanan beda juga ya. Beda juga. Ya sudah, kita hormati. Ke mana demokrat berlabuh. Dan kita harapkan juga nanti kontestasi pemilu bisa berjalan dengan baik. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4. Ini di kolom pemilu 2024, Pemirsa. Menarik ini Bang Yaman, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu dan TikTok. Kerjasama untuk ciptakan pemilu sehat. Ini TikTok ini kan konon katanya adalah aplikasi paling populer di antara orang muda di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, ini apa yang kemudian bisa dikontribusi TikTok untuk menciptakan pemilu sehat ini Bang Yaman? Ya, kalau tadi kan Mulia udah menyinggungkan. TikTok ini kan, ini kan, apa, sangat mudah. Iya. Sangat mudah untuk digunakan oleh siapapun. Siapapun. Betul. Dan mudah menguploadnya. Apakah itu berita yang benar atau berita hoax? Iya. Kan gitu. Oh. Nah, disini lah sebetulnya peran sebetulnya hanya, tidak hanya Bawaslu misalnya. Iya, iya. Sebetulnya KPU juga harus menggunakan TikTok ini untuk mengimbangi. Hmm. Mengimbangi berita-berita hoax. Karena bisa juga video-video hoax itu masuknya lewat TikTok begitu ya Bang ya? Bisa. Iya. Nah, tinggal begitu muncul berita hoax, Bawaslu atau KPU misalnya, langsung mengimbanginya. Hmm. Berita yang sebenarnya begini loh. Diberikan kontranya. Diberikan kontranya. Lewat TikTok juga? Lewat TikTok juga. Oke. Sehingga orang tidak, jadi jangan melalui medium yang lain. Iya. Melalui TikTok lagi. Harus tepat. Dan ini menurut saya tidak hanya Bawaslu. Mungkin juga kepolisian. Yaitu demikian dalam negeri. Yaitu demikian dalam negeri. Dan juga mungkin bukan hanya TikTok ya Bang ya. Kalau orang menggunakan YouTube, generasi yang lebih tua mungkin menggunakan Facebook. Facebook. Yang lebih mudah juga pakai Instagram. Instagram. Semua media sosial ini harusnya diajak kerjasama ya. Harus digunakan. Untuk melawan hoax dan berita-berita bohong. Sehingga kita bisa menghasilkan pemilu yang betul-betul kredibel. Pemilu yang legitimat. Betul. Dan rakyat para pemilih juga terdidik ya. Untuk tahu ya. Untuk tahu ya. Oh ini yang benar. Betul. Kita harapkan kerjasama itu efektif untuk membuat pemilu 2024 kondusif. Kita tinggalkan berita itu. Bang Anman dan Bumilsa kita ke editorial. Pada editorial pagi ini diberi judul Darurat Korupsi Infrastruktur. Saya tersadarkan dengan angka yang ditulis di dalam editorial Bang. Bahwa sampai akhir tahun ini. Anggaran infrastruktur akan tembus 3.000 triliun. 3.000 triliun. Itu saya membayangkannya agak saja susah Bang. Nah ini kemudian bagaimana korupsinya benar-benar bisa ditekan di infrastruktur ini. Bagaimana Bang Anman? Ya memang pembangunan infrastruktur ini. Ini paling rawan. Paling rawan untuk dikorupsi. Dan sepertinya tanda kutip agak lebih mudah dikorupsi. Agak lebih mudah? Agak lebih mudah. Maksudnya sekarang ini? Sekarang ini. Kenapa Bang? Ya karena memang ini kan tidak semua orang peduli terhadap. Yang penting katakanlah misalnya ini kan dibangun jalan tol. Oke. Kita ini tidak tahu jalan tol ini sempurna atau tidak sempurna. Bagaimana membangunnya? Bagaimana membangunnya? Ini sebetulnya seharusnya bagaimana. Pemakaian uangnya juga. Pemakaian uangnya bagaimana. Nah tapi yang penting buat kita jalan tol terbangun kita bisa lalui. Sama misalnya juga pembangunan bendungan misalnya. Atau LRT itu Bang. LRT. Yang heboh setelah mau dipakai beloknya itu kan katanya. Yang terjadi baru-baru ini kan. Sudah mau dicoba. Ternyata kelokan yang di kuningan itu. Dianggap terlalu tajam. Ternyata terlalu tajam. Sehingga terlalu ternyata kecepatannya berkurang drastis. Nah kan misalnya ini kan masa ini tidak bisa diperkirakan. Iya masa tidak dari awal diubah begitu ya. Tapi setelah di uju coba oleh Presiden. Baru terasa ini kan tidak masuk akal. Ini kan misalnya sudah diperkirakan. Sebesar itu bangunannya. Kalau LRT itu keretanya ditarik ke sini. Kalau kelokannya sebegini akibatnya apa? Nah ini yang kita simpulkan. Pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Joko ini sejak tahun 2014 ini kan. Ini menurut saya kita acung jempol. Inilah Presiden yang betul-betul memikirkan bagaimana Indonesia masa depan. Tetapi tidak disertai dengan kesiapan bagaimana untuk mengawasinya. Mengawasi anggaran yang begitu besar supaya tidak dimakan tikus. Kan gitu kan. Tidak dimaling. Ini kan terjadi. Coba Anda bayangkan. Seperti yang terjadi baru-baru ini kan. Jalan tol layang MBZ Jakarta Cikampak ini. Nilai proyeknya 13,5 triliun. Terus dimaling, untuk perkiraan awal saja, 1,5 triliun. Dan ini yang lucu, yang paling kita menyakitkan. Ini kan apa? Utangan. Utang ke Uni Emirat Arab. Bayangkan apakah kita uangnya sudah diutang, dikorup lagi. Ini yang saya katakan, pengawasannya yang tidak cermat. Ini yang mungkin tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya jadi teringat Bang. Saya agak lupa sih siapa yang mengatakan. Tapi saya yakin Bang Elman dan para pemirsa juga ingat. Ada seseorang toko nasional mengatakan bahwa korupsi itu sebenarnya adalah oli pembangunan. Katanya pelicin. Kalau tidak ada korupsi, maka pembangunan tidak jalan. Apakah memang pemikiran seperti ini, jangan-jangan banyak di benak kita semua. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Selasa 19 September 2023. Darurat Korupsi Infrastruktur. Infrastruktur sejak era Orde Baru menjadi sasaran empuk para koruptor hingga kini. Bahkan, korupsi di proyek prasarana semakin marah. Hal ini seiring dengan pengalokasian anggaran infrastruktur yang cenderung terus meningkat di era Presiden Joko Widodo hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN beserta Nota Keuangan 2024, 16 Agustus lalu, Joko Widodo menyebut, anggaran infrastruktur tahun depan akan dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun. Sepanjang masa periode 2014-2022, Joko Widodo sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak Rp 2.778,2 triliun. Ditambah dengan pada tahun ini yang dialokasikan Rp 392 triliun, besaran belanja anggaran parasarana hingga akhir 2023 akan tembus Rp 3.000 triliun. Nilai itu melonjak lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2005-2013 yang sebesar Rp 824,8 triliun. Seperti pribahasa, ada gula, ada semut. Dengan gelontoran dana jor-joran, proyek infrastruktur begitu menggiurkan bagi para pemburu renta. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut, selama 2015-2018 saja, kasus korupsi infrastruktur naik 50 persen. Banyak diantaranya di bidang transportasi, seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api atau KA. Pada April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menguak kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022. KPK menemukan indikasi pemufakatan jahat dengan penerimaan swap sebesar 5-10 persen dari nilai proyek. Yang terbaru, korupsi dipergoki Kejaksaan Agung pada proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek atau JAPEG Elevated 2 atau Tol Mohamad Bin Zaid MBZ. Proyek tol yang dikerjakan pada 2017-2020 tersebut menelan anggaran 13,5 triliun rupiah. ICW meyakini jumlah kasus korupsi yang infrastruktur yang terjadi di lapangan lebih banyak ketimbang yang ditangani penegak hukum. KPK pun mengakui korupsi sudah sistemik di sektor infrastruktur. Lembaga tersebut dari nilai kontrak 100 persen, nilai real infrastruktur umumnya hanya tersisa 50 persen yang digunakan untuk pembangunan, selebihnya menjadi bancakan para koruptor. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan ambisi Presiden Jokowi Dodo untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Malah keberhasilan Jokowi Dodo mengeksekusi sejumlah mega proyek yang sempat mangkrak di era SBY patut kita apresiasi. Hanya saja Jokowi Dodo luput memperhitungkan lemahnya kapasitas SDM. Transparency International Indonesia atau TII menyoroti penerapan sistem digital yang belum efektif karena masalah integritas SDM dan buruknya kualitas penegakan hukum. Karena persoalan itu pula, TII mengingatkan tingginya risiko korupsi proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran jumbo seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Dampak korupsi infrastruktur bukan hanya pada kualitas proyek, melainkan juga pada beban utang yang harus ditanggung rakyat. Pada periode 2020-2024, kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hanya sekitar 30 persen. Sisanya yang mencapai nominal Rp 1.400 triliun harus dibiayai dari sumber lain termasuk utang. Anggara negara bisa jebol oleh proyek-proyek yang boros biaya karena dananya banyak mengalir ke kantong pribadi. Saat ini korupsi infrastruktur sudah masuk kondisi darurat. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati mengeksekusi proyek infrastruktur. Setiap proyek harus direncanakan secara matang dengan pengawalan akuntabilitas secara ketat dan transparan agar tidak menjadi relik sebagai simbol ketamakan para koruptor. Di bagian berikut Anda bisa menyerahkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Midi Indonesia. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, Bang Elman kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Pak Suparji selamat pagi. Pagi Bang. Pak Suparji, korupsi infrastruktur kelihatannya makin marak mungkin juga karena dana infrastrukturnya juga makin besar. Dan saya teringat seorang politisi mengatakan tahun 2015, korupsi itu oli pembangunan katanya. Jadi kalau tidak ada korupsi maka pembangunannya tidak bisa berjalan dengan lancar. Apa memang kemudian infrastruktur dibangun banyak, korupsinya juga harus banyak? Bagaimana menurut Anda Pak Suparji? Saya kira saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan lagi. Pada satu sisi itu adalah bicara fakta. Apa memang itu sekarang proses pembangunan menggunakan pelicin itu. Itu bicara fakta. Tetapi secara ideal tentunya kan tidak boleh tidak menyertifikasi itu. Karena kalau kita membenarkan itu berbahaya, artinya apa? Ada ruang toleransi, ada ruang menerima, ada ruang permisif gitu. Padahal kan kita tidak boleh toleransi, tidak boleh menerima itu. Jadi pernyataan itu percaya cukup berbahaya. Kenapa? Karena akan menjaktifikasi korupsi itu sendiri. Meskipun ya, meskipun itu pada kenyataannya memang terjadi. Kalau kita bicara korupsi di Indonesia, memang belum berhasil diberantar. Tetapi harus diberantar sampai kapanpun. Meskipun kita tidak tahu kapan hasilnya akan terjadi. Namun bukan berarti kita membenarkan korupsi atau kita menyerah pada korupsi itu. Itu yang poinnya. Kalau kita melihat Pak Suparji, sebetulnya ketika infrastruktur itu dibangun dengan masif ya, sampai akhir tahun 2023 ini anggarannya menelan Rp3.000 triliun dari tahun 2014. Apakah memang kemudian kita hanya bisa berpasrah saja bahwa disebut-sebut bahkan sampai separuhnya itu bisa dikorupsi? Atau memang kita masih bisa berusaha? Nah, kan kita punya kejaksaan agung, kita punya kepolisian, kita punya KPK. Apakah mereka masih bisa diharapkan untuk menekan koruptor di infrastruktur? Atau memang saat ini tidak bisa kalau menurut Anda, Pak Suparji? Menurut saya, belum bisa saat ini. Tetapi, ke depan harus bisa. Dan kita tidak bisa mengandalkan pada pengawas internal maupun eksternal saja dalam konteks penegakan hukum atau kandabilitan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pengawasan partisipatif dari civil society, dari masyarakat. Dari dunia kampus, dari LSM, dari misalnya media dan sebagainya. Yang kemudian, itu tidak berhenti untuk terus bersuara. Persoalan sekarang memang cukup akut. Karena apa? Oligarki dengan kebenaran ruas tersistematis. Masih dan terstruktur. Karena hampir semua pihak itu, menjadi bagian itu yang berbahaya. Nah, itu tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kita punya mimpi Indonesia emas. 2045 nanti, kita satu tahun Indonesia merdeka. Dan salah satu pas harap adalah bagaimana Indonesia bersih dari korupsi kalau mau sejahtera. Oke. Kita harapkan betul-betul ya bahwa memang pembangunan itu masif, tapi korupsinya jangan ikut masif begitu ya Pak Suparji. Harus, harus tegas kita lawan. Oke. Karena di Nagisa pun juga begitu harus diawasi dengan tegas oleh masyarakat. Harus diawasi oleh seluruh orang, seluruh pihak. Terima kasih Pakar Hukum Universitas Salazar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Suparji. Bang Elman, salah satu yang sering disebut-sebut kenapa korupsi infrastruktur ini masif, selain memang dananya besar, hampir 3.000 triliun dari 2014, adalah karena kecepatan Bang. Kita mengetahui bahwa pemerintah ini ingin membangun begitu banyak infrastruktur yang memang ketinggalan dari negara-negara lain, tapi dengan waktu yang sangat singkat, membangun begitu banyak, akhirnya katanya pengawasannya jadi lebih sulit, karena kan semuanya serba cepat-cepat-cepat. Bagaimana Pak? Ya, itu yang saya katakan, kita pastilah apresiasi kecepatan berpikir, keinginannya Pak Jokowi itu cepat. Dari itu dia bisa kelihatan kan, dana pembangunan infrastruktur ini kan dari tahun ke tahun kan, dan bayangin, kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jauh lebih besar sekarang. Jauh 3 kali lipat. 3 kali lipat, betul. Nah, bayangin tahun depannya, sudah dianggarkan sekitar 422 triliun, untuk pembangunan infrastruktur. Keinginan cepat, boleh saja. Tetapi sebetulnya harus realistis. Jadi jangan sampai, gara-gara ingin cepat, lalu 50 persen dana itu kilang. Jadi menguap. Menguap. Dimakan tikus kan gitu kan. Ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah mestinya. Sayang kan, kita dananya juga tidak cukup dari APBN, utang kita juga meningkat terus. Mestinya kalau meningkatnya utang, kalau ini digunakan sepenuhnya, kan pasti akan menghasilkan output yang bagus kan. Aset kita juga harusnya meningkat. Tapi karena sudah, katakanlah antara 30 persen, itu hilang, ini kan sia-sia, Kak. Nah, ke depan mestinya, pemerintahnya ke depan, kalau mau merencanakan pembangunan infrastruktur itu cepat, harus juga dibarengin dengan pengawasan yang ketat. harus ada misalnya, misalnya kadang-kadang dia harus ada dengan tim yang diam-diam dipersiapkan untuk memonitoring seluruh pembangunan infrastruktur ini. Dan seluruh pembangunan infrastruktur setelah selesai, harus diaudit. harus diaudit, sesungguhnya diperiksa semua ini. Katakanlah misalnya pembangunan jalan tol, di mana saja, di Sumatera, di Jawa, bahkan di, pokoknya di audit, apa benar sesuai dengan anggaran yang digunakan ini. Jangan-jangan hilang. Katakanlah misalnya, ini kan IKN, harus diaudit. Pembangunan kertapi LRT, MRT, yang di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, itu harus diaudit. Bang, kalau kemudian ada pemikiran ini ya, bahwa harus diaudit, harus diawasi, bahkan mulai dari tahap perencanaan, pengerjaan sampai selesai, ini kan kebanyakan adalah proyek-proyek strategis nasional, bahkan megaproyek, karena besar sekali. Kalau kemudian kita berpikir untuk mengawasi dari awal, ada yang mulai berpikir begini Bang, oh ini berarti menolak pembangunan, ini berarti tidak mau ada pembangunan infrastruktur yang memajukan bangsa, kenapa selalu curiga begitu? Kalau ada pemikiran seperti itu bagaimana Bang? Bahkan begini, Pengawasannya juga harus dimulai ketika pembahasan anggaran itu di DPR. Jadi ketika anggaran ini dibahas di DPR, sampai perasanannya harus diawasi. Nah kalau ada yang mengatakan, kalau pengawasan ini diperketat, ini juga dianggap menghambat pembangunan, itu nggak benar. Salah itu. Jangan-jangan dia punya niatan lain. Anda bisa bayangin, kalau uang kita hanya, katakanlah 1 triliun, 500 M yang digunakan hanya 500 M, kan rugi kan? Iya lah. Jadi kalau menurut saya, lebih bagus sedikit lambat, tetapi uang itu pasti digunakan sepenuhnya buat pembangunan. Lebih aman ya? Nah oleh karena itu saya sih berharap ke depan, pemerintah tidak boleh menyesuaikan, katakanlah, ini harus selesai, misalnya nanti presiden yang akan datang, terpilih 2024. Seluruh pembangunan ini harus selesai 2029. Dalam periode dia? Nggak boleh begitu. Harus realistis. Harus benar-benar dihitung, dengan benar, baru kemudian disampaikan ya? Artinya gini, kalau misalnya selesainya 2030, 2031, nggak apa-apa. Meskipun bukan di periode pemimpinannya. Kan nggak soal, ini namanya, kan pemerintahan ini kan berkesinambungan. Tidak harus, tidak harus di masa, beliau itu baru gagah. Karena nanti kan tidak dapat efek itu nyebang, apa, politisnya itu kan untuk keuntungan dirinya, kalau misalnya mau maju lagi nih, misalnya. Pemerintah itu tidak perlu menebar, katakanlah misalnya pencitraan. Yang ditebar pemerintah itu artinya hasil pembangunan. Rakyat itu makin makmur nggak? Rakyat itu bisa berobat dengan apa nggak, dengan mudah nggak? Mudah, ya. Pasaran-pasaran itu mudah nggak? Sekolah mudah nggak didapat. Kan? Itu jadi nggak perlu misalnya, saya harapkan ke depan pemerintah, tidak perlu ada, katakanlah, survei, wah ini, ini puas, tidak perlu puas. Tapi, kalau pembangunan itu betul-betul dinikmati oleh rakyat, pasti puas. Nggak usah disurvei, juga pasti puas. Kan nggak perlu angka. Bang, pertanyaannya begini, ketika tadi Pak Suparji pun mengamini ya, bahwa sekarang ini masih sulit. padahal kita punya penegak hukum, kepolisian, kejaksaan agung, KPK, itu bahkan beberapa kali kita tahu dari sejak penganggaran di awal itu didampingi, Bang. Tapi masih kebobolan juga. Pertanyaannya adalah apakah menunggu moratorium dulu misalnya, menunggu sampai bersih baru kemudian dibangun lagi, dilanjutkan lagi pembangunan, atau bisa sambil jalan? Karena kan kebanyakan begitu. Kerjakan dulu, nanti urusannya kita urus sambil berjalan. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Enman dan pemisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita juga mau mendengarkan Bang Elman suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ngeleo. Jadi saya mulai dari keadaan korupsi itu terhadap infrastruktur itu biasanya terjadi dari kualitas. Kedua, kuantitas. Karena di sini semua ada uangnya baik yang kualitas maupun kuantitas. Kuantitas misalnya volumenya cuma 10 kubik, itu diadakan menjadi 25 kubik. ada selisih harga. Dikali harga satuan itulah rupiahnya. Kalau kualitas misalnya betonnya mutu betonnya itu K500 dijadikan K350 dihitung ada selisih duitnya. Tapi ini juga terus terang bagaimana pengawasan di lapangan. Jadi tergantung faktor manusia bekerja sama pengawas konsultan pengawas dengan kontraktor. Tapi saya harus telisik lebih jauh aku terangkan lebih jauh bahwa ini setoran bukan cuma setoran orang di lapangan tetapi ada setoran ke atas Pak. Setoran ke atas sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena orang-orang juga itu ada namanya perpanjangan tangan dari owner projek. Ada perpanjangan tangan. Jadi ini berjenjang. Jadi ini pengawasan memang harus sangat ketat. Tapi kembali ke faktor manusia bagaimana kita memanage dan integritas dari orang-orang yang di lapangan. Terus terang kontraktor itu banyak beban Pak. Kontraktor banyak beban harus membiayai ini, membiayai ini yang tidak ada di dalam RAB. Kalau tidak ada di dalam RAB bill of quantity-nya berarti dia mesti ambil dari kualitas dan kuantitas. Apalagi kalau pekerjaan itu limit price contract. berapa yang dikerja berapa yang dibayar. Pak Peter sangat fasih. Pak Peter kontraktor juga? Loh, saya ini dari tahun 75 sampai hari ini masih kerja di infrastruktur Pak. Jadi saya tahu betul. Pak Peter, kalau di bagian-bagian lain kan kita semangatnya melawan korupsi ya. Ada whistleblower lah, ada semacam itu. Kalau di infrastruktur ini tidak bisa Pak untuk mengatakan tidak ya. Misalnya ada yang minta nih Okno minta saya bagiannya berapa begitu ditolak itu tidak bisa Pak Peter. Kalau saya, saya tolak karena saya kan di kebetulan saya sekarang saya ini mengalami dua macam. Saya Bantan Sen, PNS, sudah pensiun tapi saya banyak bekerja di pindang infrastruktur. Baik sebagai kontraktor maupun di konsultan pengawas. Di sebagai konsultan pengawas saya tolak, saya tidak mau. Begitu saja. Walaupun mungkin di benci, di maki-maki di belakang ya. biarin saja. Oke. Karena semua sekarang dengan kecanggihan teknologi itu bisa dipantau Pak. Saya tahu caranya memantau. Bagaimana? Pak Peter ingin mengkonfirmasi saja Pak. Ini kan disebut-sebut bahwa dari infrastruktur yang ada sekitar 30-50% itu mungkin yang dikorupsi yang hilang. Sebesar itu tidak Pak pengalaman Pak Peter di lapangan? Begini, pengalaman di lapangan mungkin tidak sampai 50%. Tapi, karena kita kan harus jaga juga kan. Tetapi begini, ini korupsinya bisa kan kualitas. Kualitasnya diturunkan. Kualitas ya. Kemudian kuantitasnya dinaikkan. Kita kerja 10, dibilang 25. Dileponan 25. Tapi itu sebenarnya bisa dikontrol. Bisa diawasi. Saya tahu tekniknya. Baik. Terima kasih untuk pendapat dan pengalaman Pak Peter langsung dari Palu, Selausitengah. Selamat pagi Pak Peter. Di belakang Pak Peter ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silahkan pendapatan Anda Pak. Kenapa darurat korupsi infrastruktur ini masih bisa terjadi sampai saat ini? Ini kembali lagi kepada apa yang dibilang oleh Bapak Kapoli. Ikan itu busuk itu kan dari kepala. Oke. Ya. Ini karena apa? Masih ada peluang-peluang yang diberikan oleh petinggi-petinggi kita. Ya, masalahnya sebenarnya tadi yang dibilang oleh Bung Helman bahwa fungsi pengawasan. Ya, kuncinya di kalau saya ditanya kuncinya kalau saya pemimpin saya seorang presiden saya tegas saja. Kalau presiden sudah perintahkan tegas nggak boleh korupsi pas bawahan semua ikut. Nah, ini masalahnya kita lihat. Ya, contoh kalau di daerah gubernur, umati, wali kota, ya umumnya udah nggak rahasia umum lagi lah. Terima fee. Semua terima fee sekian persen. Mau ambil proyek sebelum bagi-bagi proyek dulu. Kemudian proyeknya dibagikan kepada siapa? Kepada saudara-saudara dia, ataupun kepada orang-orang dekat dia, ataupun diusahaan dia. inilah potensi-potensi yang korupsinya yang nggak bisa terdeseksi. Makanya kita harapkan presiden ke depan untuk pemilihan presiden 2024, kita harus minta pertanggungjawabkan presiden, yang calon-calon presiden ini. Sanggup nggak untuk mereka berantakan korupsi? Ya kan, alasan untuk korupsi diserahkan kepada kejaksaan, KPK, kemudian kepolisian, kembang, komitmen dari pemimpin negara ya. Presidennya tegas, aman semua itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh warga yang saya di Sintas. Silahkan Pak Yunus, singkat padat saja. Pendapat saya berkaitan dengan darurat korupsi infrastruktur. Memang kalau dilihat, ini memang rawan korupsi. Tapi itu terpulangkan kepada siapa yang mengerjakan. Marilah kita jujur. Dan saya berharap apa yang menjadi ungkapan Pak Presiden Republik Indonesia dalam nota pertanggung jawaban keuangan 16 Agustus 2013 lalu, hari tabu, itu katakan ada lagi untuk 422 nah ini dari pelosok Kalimantan Utara. Mohon maaf, kalau saya bicara Kalimantan Utara bukan berarti saya daerah-kedaerahan, tetapi memang ini kondisi. Ada 20 desa, ada mohon izin saya sampai kan, ada 20 desa dari Kabupaten Palinau sampai ke Malaysia. Saya sebut, izin, 20 saja. Palinau Tebrang, Respen, Tugu. Iya, kenapa Pak? Tanjung Lina, kemudian sebuah, tanjung sebuah, paking, dengan selanjutnya sampai lo mati. Kenapa itu Pak Yunus? Desa-desanya kenapa Pak? Itu jalur jalan nasional, kalau memang bisa nasional tangani, itulah jalur yang dilewati oleh jalan ini sampai ke Malaysia. Nah, mudah-mudahan usul kami Rp222 triliun ini bisa masuk ke itu. Sampai juga di sana ya. Nah, kemudian, izin, izin sekali lagi. Oke Pak, singkat saja Pak, singkat saja Pak. Jangan kita tuduh ini adalah rawan korupsi, itu tergantung orangnya. Ada yang menangani, kalau ada temuan kan ada penegak hukum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Menarik ini Bang Eman tadi, Pak Peter ya, bergerak di konstruksi dan persis tadi mengatakan ada yang dikorupsi kualitas, bisa kuantitas dan tergantung orangnya. Tadi juga beberapa pemirsa yang lain juga mengatakan orangnya, pengawasnya, orang di lapangan. Tapi juga ada sinyal lemen, ada juga setoran kepada pimpinan yang lebih tinggi. Ini masalah klasik yang terus terjadi, kita tidak punya kekuatan untuk mengubah ini Bang? Atau bagaimana Bang Eman? Ya, sebetulnya memang bukan tidak punya kekuatan, tapi tidak difungsikan saja setelahnya. Tidak difungsikan? Tidak difungsikan. Jadi, kan mestinya kan Presiden kan ada Wakil Presiden. Ada. Kalau pengawasan ini misalnya diserahkan kepada Wakil Presiden, iya kan Wakil Presiden khusus untuk mengawasi seluruh pembangunan ini, terutama infrastruktur. Mestinya bisa. Nah, jadi Presiden itu dia tetap akan mengawasi polisi, kejaksaan, bahkan juga melakukan hubungan dengan KPK misalnya kan. Dengan Mahkamah Agung misalnya kan. Untuk sama-sama mengawasi pembangunan infrastruktur ini. Jadi, sayang aja betulnya kan. Karena bagaimanapun ya, Bung Loya, anggaran yang begitu besar, ini seperti ini kan, dianggarkan tahun depan 422 triliun. Jangan-jangan sekarang mereka sudah merencanakan. Merencanakan berapa banyak yang bisa kita curi dari 422 triliun. Yang bahkan belum dikejahirkan ini sudah mau dicuri. itu yang saya katakan, bagaimana ketika itu diawasi mulai dari pembicaraan di DPR. Tahapan-tahapannya sampai pada perlaksanannya ini. Ini nggak boleh sampai ada ada katakanlah kekosongan. Jadi, setiap apa namanya itu, setiap pergerakan pembangunan itu harus ada yang mengawasi. Memang sulit. Kadang-kadang juga pagar makan tanaman yang mengawasi juga yang di lini tengah itu juga jangan-jangan justru maling. Tadi kan Leo kan bisa tadi kan bertanya apakah kepolisian kejaksaan ini KPK ini nggak cukup. Sebetulnya cukup. Apalagi yang kurang. Tapi faktanya korupsi kita ini kan terus terjadi. Bukan hanya terus makin masif. Dimana-mana. Dimana-mana. Anda bisa bayangkan dari hari ke hari kita lihat tangkap bupati, tangkap oleh kota, tangkap dirut, tangkap ini, tangkap ini kan. Sebetulnya kan ini kan berita yang memalukan. Betul. Tapi buat kita sekarang buat pejabat pun itu sudah hiburan biasa aja buat mereka. Ya apasnya aja dia tertangkap apas. Kenapa ditertangkap gitu kan. Bukannya kemudian sama-sama mengatakan itu salah gitu. Tapi hanya bilang dia lagi sial saja. Nggak bisa main sih katanya. Itu, itu. Dia habis mulunya nggak bagus. Padahal sebetulnya kan kalau dari atas sampai ke bawah mengatakan itu pun buat salah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bung Lew tadi itu kan. Ada ada apa pejabat atau apa yang ngomong tokoh lah mengatakan korupsi itu oli pembangunan. Pelicin. Itu kan oli kotor kali ya. Jadi oli kotor bagaimana bisa dipakai lagi. Bang, tapi pertanyaan besarnya begini bang. Kan kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda. Infrastruktur ini kan ketika sudah mulai bergulir pembangunannya kalau sampai misalnya ekstrimnya dihentikan sementara untuk membersihkan prosesnya memeriksa ulang semua perencanaan penganggaran pelaksanaannya itu kan malah bisa merugikan lebih lama lagi lebih banyak lagi karena setiap kali menganggur pasti ada konsekuensinya. Nah jalannya untuk membersihkan infrastruktur yang sekarang sedang dibangun apakah memang sambil jalan itu bisa dilakukan diperiksa ulang nih seperti misalnya tol MBZ itu kan ketahuan setelah jadi malah tolnya kan atau memang ya kita ambil langkah ekstrim hentikan dulu semua yakinkan dulu semua bersih baru dibangun lagi tidak mungkin tidak bisa tidak mungkin dihentikan harus sambil jalan nah inilah sebetulnya yang kita yang kita sesalkan adalah kenapa penegak hukum membiarkan kan mestinya kan mereka bisa bisa mengenduskan ini proyek proyek infrastruktur dari awal dari awal sebetulnya kan disini kepolisian kejaksaan sudah harus ikut di dalam mulai dari perencanaan pengawasannya atau karena kurang orang bang saya gak yakin soal kurang orang jadi andai kata misalnya jalan layang MBZ ini sudah diawasi dari awal kan gak ada peluangnya kan iya sih harusnya tapi karena tidak diawasi akhirnya kita hanya bisa setelah kejadian selesai di ujungnya tetapi kan uang sudah habis ini jangan-jangan tidak hanya 1,5 triliun bisa jadi membesar jangan-jangan yang ini korup jangan-jangan 5 triliun kita akan gak tahu kan ini yang baru ketahuan dari awal nih solusi apa bang yang kita bisa sumbangkan supaya kemudian pembangunan infrastruktur tetap jalan tapi korupsinya benar-benar bisa ditekan kita bahas di bagian berikut Pak Bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Elman apa bang yang bisa segera dilakukan untuk benar-benar membersihkan proses pembangunan infrastruktur ini bang ya mungkin untuk sekarang yang harus dilakukan pertama ya pembangunan hukum pembangunan hukum ya jadi undang-undang perampasan aset itu itu harus betul-betul diwujudkan segera ya jadi kita gak kita tidak memerlukan tersangka terdakwanya dihukum-hukum mati gak perlu sita seluruhnya jadi dengan kata lain kan tidak kalau dalam hukum pidana kan tidak ada istilah memiskinkan kan sita sita seluruh kekayaan dari koruptor koruptor itu sampai habis jadi gak ada misalnya yang disita hanya hasil jarahannya enggak sita yang tidak termasuk sita aja itu sebagai hukuman hukuman jadi betul-betul dia akan akan nol nah itu itu takut itu takut kalau orang masuk penjara mau 10 tahun 20 tahun orang gak peduli selama uangnya selama uang masih ada semua bisa diatur kok dari dalam juga dia bisa atur tapi kalau dimiskinkan nah ini yang saya lihat kemauan politik di DPR juga gak ada mungkin juga kemauan politik di pemerintah juga gak ada coba kalau di desak coba misalnya Presiden lakukan buatkan perpu kalau ini kan ini kan bukan perpu abal-abal ini nah ini perlu perpu ini perampasan aset nah itu penting itu tapi kan takut bang itu jadi bumerang nanti kepada diri masing-masing katanya mau bersih-bersih kan Leo kan bilang bagaimana untuk mencegah satu-satunya jalan untuk itu nah kita harapkan juga penegah hukum ya kepolisian kejaksaan KPK Mahkamah Hagung harus sama-sama mengamini perampasan ini jadi meskipun itu adalah proyek strategis nasional besar sekali tapi kalau di tengah jalannya ada korupsi jangan teragu untuk menindaknya begitu bang tindak siapapun padakunya jangan takut dianggap bahwa ini menghalang-halangi pembangunan nasional tidak ada oleh pembangunan korupsi itu nah kedua kedepan hasil pemilih 2024 ini Presiden itu perlu membagi tugas dan tanggung jawab jadi misalnya Presiden memikirkan hal-hal yang besar perencanaan eksekusi pengawasannya serahkan kepada Wakil Presiden dan Kepala Staf Kepersidenan itu Kepala Staf Kepersiden itu harus dipungsikan itu itu bukan hanya cuap-cuap untuk membantah tapi dia harus bekerja jadi dia harus menjadi tangan kanannya Presiden untuk melakukan pengawasan dimikir juga Wakil Presiden dipungsikan untuk mengawasi menurut saya kalau itu jalan ini pasti akan cepat atau lambat akan bersih masuk akal dan itu bisa dilaksanakan asal mau sayang kan Wakil Presiden tanda kutip kok gak apa tidak terlalu efektif baik kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang untuk menghentikan korupsi di infrastruktur Bang Elman Saragi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Bang pemisah dampak korupsi infrastruktur bukan hanya pada kualitas proyek tapi juga pada beban utang yang harus ditanggung rakyat ditanggung saya dan Anda korupsi infrastruktur sudah masuk kondisi darurat dan pemerintah harus berhati-hati mengeksekusi proyek infrastruktur setiap proyek harus direncanakan matang dengan pengawalan akuntabilitas ketat dan transparan agar tidak menjadi relik sebagai simbol ketamakan para koruptor saya Leonan Samusir terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi